Halo semua, balik lagi bersama gue Lain. Oke, akhirnya Guilty Crown Mobile rilis juga ya, tapi ini masih bahasa China tentunya. Dan kalian bisa download di tab-tab. Dan oke, sekarang gue level 15, gak diulang dari awal, karena pas yang awal tab tutorial itu udah gue liatin pas tahap CBT waktu itu ya. Jadi, ya, sekarang gue ini langsung ke level 15. Kita liat fitur-fiturnya sedikit, karena gue juga belum terlalu paham juga si fitur-fiturnya ini seperti apa. Terus gue liatin gameplay bertarungnya, yang dimana itu ada sortie dan juga story ya. Jadi, disini halaman awalnya. Halaman awalnya seperti ini, dan game ini tuh mirip-mirip, ya, kayak Hongkai Impact lah ya. Mirip-mirip Hongkai Impact, tapi ini Geotical. Disini kita bisa, yang namanya ada sortie. Ya, ini menu sortie, ya ini adalah menu dungeon biasa, yang gak ada hubungannya dengan story mode, atau gak ada hubungannya dengan cerita yang di animenya. Namanya sortie ini. Jadi, kita disini tujuannya buat memperkuatkan karakternya, untuk mendapatkan bahan-bahan kayak equipment, untuk mendapatkan experience juga, dan lain-lain. Ya, contohnya seperti ini. Disini kita bisa mendapatkan ini, yang chip equipment. Gue bilang equipment disini. Disini fragmentnya, jadi kita harus ngumpulin 3 biji buat jadi satu chip atau satu equipment. Dan juga disini kita bisa mendapatkan experience, buat naikin si karakternya. Berbentuk kartu, jadi dinaikinnya si experience-nya ntar di menu si manajemen karakternya. Tapi, kita langsung coba dulu aja, sortinya seperti apa. Dan disini, karakternya ada Omasu, dan juga yang cewek ini yang pake kursi roda, dan juga yang cowok rambut hijau. Gue gak tau namanya siapa, lupa lagi ya. Tapi, kita langsung coba aja. Setelah ini, kita lihat manajemen karakternya seperti apa, dan juga kita langsung ke story mode-nya. Dan juga, gacha link. Kita gacha ini. Oke, game ini ada mode auto. Yes, ini ada mode auto. Dan kita sekarang lawan boss. Tapi, di mode auto ini. Oh, gede banget si volume-nya. Di mode auto ini, kalian gak akan bisa menghindar secara otomatis. Jadi, kalau menghindarnya ini secara manual. Oh, gue sendiri disini. Dan juga, kalau mode auto, itu skill ultimate-nya harus secara manual. Ini yang gede nih. Ada tombol yang gede, itu skill ultimate-nya. Yap, ini dia. Kita coba langsung skill ultimate-nya. Dan skill ultimate Omasu. Ya, ini nge-skill terus-terusan. Oh my god. Gue sendirian disini. Dan, kalau dungeon biasa gak lawan boss seperti ini. Kita bareng-bareng, bertiga masuk dungeon-nya. Tapi, kalau dungeon yang ini. Ini tukeran ya. Kalau misalnya lawan boss seperti ini. Yap. Wah, lumayan susah ini boss-nya. Tapi ya, inilah sortie. Dungeon yang emang gak ada hubungannya dengan jalan ceritanya. Kita coba ini, ini skill-nya sekali ya. Yap. Semoga menang. Wow, darahnya segitu lagi dong. Oke, ini skill ultimate-nya. Kalau yang Omasu, tadi gue skip ya skill ultimate-nya. Kalau ini, ya ini seperti ini. Yap. Wah, ini FPS-nya benar ngedrop lho. Dan, kita coba yang ini. No. Armor-nya udah hancur. Kalau misalnya si bar HP-nya udah tinggal satu lagi itu. Gue gak tau ini bintang-nya bintang apa ini. Dan, dia tipe jarak jauh tentunya ya. Yap, dia tipe jarak jauh disini. By the way, kita pake Omasu lagi aja lah. Oke. Ya, ini game cukup seru ya. Untuk dungeon-based. Apalagi kalau yang udah nonton si Guilty Crown-nya. Dan, tau ceritanya Guilty Crown. Nah, dimana ini adalah anime terbapar. Salah satu anime terbapar ini. Oke. Ya. Kalau lawan boss seperti ini. Gue saranin. Itu pastinya mode manual ya. Karena, di mode auto. Pas dia lagi auto. Terus kita pencet tombol skill-nya. Atau kita jalan sebentar. Dia bakal diem beberapa detik gitu. Tiga detik kan. Dan, itu bahaya itu. Tapi ya, itu story itu. Kalau misalnya story. Story-nya ya seperti ini. Kalau story-nya ini sama persis kayak di anime-nya. Dan, sekarang gue story-nya udah story ke-3. Kalau yang story ke-2 ini. Eh, story pertama tentunya yang kayak di anime. Yang menceritakan soal Inori dan Omasu-nya gabung ke grup itu. Terus juga yang story ke-2 tentang Omasu. Dan, yang ketiga ini tentang Inori lagi. Gue penasaran itu. Dan, disini. Yap. Disini ada gacha. Kayaknya kita nge-gacha dulu. Karena, gue disini udah punya 11 tiket gacha. Ya. 11 tiket gacha. Tiket gacha bisa dibeli sama diamond. Dan, diamond yang ini bisa dibeli pake duit asli. Dan, juga diamond-nya bisa didapetin dari hadiah-hadiah quest. Dari yang shorty itu bisa itu. Kalau yang atas ini. Ini SR 42%. SSR 58%. Tapi, tiketnya beda sama tiket yang tengah ini. Yang didapet dari dungeon shorty itu. Tapi, kalau untuk belinya. Belinya sama aja pake diamond juga. Diamond-diamond yang dapetin dari beli. Atau dapetin dari achievement-achievement kayak gitu ya. Dan, kalau yang bawah. Gue gak tau apa ini. Kayaknya kita pancing dulu mungkin ya sama ini. Oke. Dapet item-item. Dapet tiket experience. Experience lagi. Dan, tapi sekarang kita langsung aja keluarin ini. 10 kali langsung ya. 10 kali langsung ini gachanya. Oh. Baru pertama kali loh ini gue gacha ya. Di tahap CBT gue belum pernah gacha loh. Oh, dapet 1 gold. Dan, kenapa gue dapet Omasu lagi? Hei. Gue dapet Omasu lagi disini. No. Gue udah gak dapet karakter lain dong. Oh my God. Cobain kita beli aja satu ya. Bisa gak? Bisa. Dan, kita... Cobain. Cobain. Kayaknya fragment deh. Gue gak tau ini yang langsung dapet kah atau gimana. Kayaknya mungkin ini fragment ya. Dan disini kita lihat manajemen karakternya. Manajemen karakter disini kita bisa naikin level. Pake tiket experience ini. Tapi, karena akun level gue masih 15. Jadi, ini mentok di level 15 ya. Kita coba ke yang sebelah kirinya. Disini kita ada skill-skillnya yang bisa kita lihat. Terus, juga disini kita bisa naikin skillnya juga. Yang gue gak tau patokannya apa nih naikin skillnya. Karena, kenapa gue cuma naikin satu skill disini. Terus, yang ke sebelah kirinya lagi. Disini ada kayak chip-chip gitu. Equipment-equipment. Yang bisa didapetin dari dungeon. Atau shorty. Dungeon shorty ini. Dan, kalau misalnya udah full. Ke isi semua. Yang dimana disini gue si equipennya udah level 3. Ini level 3 disini. Kalau misalnya gue level 19, 16, 20. Dan ke isi semua. Gue tap yang tengahnya disini. Dan itu bakal naik level 4 yang ininya. Si equipennya. Seperti itu ya. Semoga mengerti. Terus, juga disini ada kayak weaponnya. Yang 280 tadi kayaknya bukan karakter sih. Itu gue dapet yang SR disini. Dan ini kayak kartu lagi yang dicolokin ke weapon gitu ya. Oke. Dan yang paling kiri ini. Belum bisa. Terus yang dia. Oke. Dan dia. Belum ada yang harus naikin. Kita lihat karakter-karakternya disini. Yang gue lupa lagi nama-namanya siapa. Minori. Dan ini ada Guy. Terus juga dia. Ini yang kayak dia ngendaliin dari jauh pokoknya ya. Dia kayak strategisnya mungkin. Yang mikir strateginya. Oke. Masih segini sih karakternya ya. Nggak terlalu banyak juga. Ya lagian ini yang bener-bener mirip banget sama versi animenya. Jadi karakternya emang segini. Dan kita langsung coba story modenya. Kalau story modenya. Ini sama persis kayak di animenya. Dan kita langsung ke yang Inori ini. Nah kalau disini kayak ada cuplikan dari animenya. Tapi kita skip aja. Dan juga tadi ada lagunya. Dari Supercell. Yang pastinya gue skip itu. Dan ada kayak screenshot-screenshot dari animenya. Dan ini ada kata-kata berterbangan disini. Dan walaupun mereka cuma cerita-cerita. Kalau di story modenya. Itu kita dapat hadiah-hadiah ya. Dan sekarang kita langsung aja. Dan ini beda banget kayak yang di Sortie. Kalau yang di Sortie itu kita bisa auto. Tapi kalau di yang story mode ini. Walaupun kita ngelawan musuh. Bukan dungeon yang seperti ini. Ini kita nggak akan bisa auto ngelawan musuhnya. Dan itu bener-bener poin kelebihan kalau murid gue ya. Poin positifnya itu. Jadi story mode itu nggak ada auto. Alias full manual. Yang gue disini ngapain ini. Gue nggak tau ini ngapain ini. Oke. Dan sekarang gue menuju ke jebatan ini. Masih tetap ngindarin-ngindarin si murid-muridnya. Gue nggak tau ini cerita yang mana. Gue lupa lagi beneran cerita detail ya. Oke. Ini dia. Oh. Gue skip-skipin. Kalau itu cuplikan dari animenya ya. Gue dapet itu. Sampai kita bertarung kayak di story modenya. Sampai kita bertarung. Oke. Ini dia. Dan sekarang kita bertarung. Di. Tepat olahraga ini. Gedung olahraga ya. Oh. Gue lawan siapa ini buset. Gue lawan. Anak sekolah yang punya kekuatan juga kah. Oh. Gue lawan. Boss ya. Kalau misalnya power antara sortie sama story. Ya itu. Berkaitan ya kalau power ya. Oh my god. Oke oke oke. Kita skip dan. Ya. Ya. Yes. Gue suka ini. Skill Omasu yang ini seriusan ini terus-terusan ini. Oh my god. Apalagi kalau misalnya kalian ngikutin tutorialnya itu pas di awal-awal. Dan dia udah. Punya kekuatan yang. Eh dan. Di tutorial kan pas di awal-awal. Itu keren banget sih skillnya. Dia pas ngelawan robot-robot besar ya. Come on. Oke. Tapi kalau untuk mengendalikan secara manual ini game. Ya ini game. Lumayan. Gampang. Gak sesulit Hongka Impact. Yahiro. Oh. Gue lawan Yahiro ya. Oke. Dan ya. Itu contoh dari story mode-nya. Jadi story mode gak cuma bertarung doang. Jadi kayak ada tadi. Dungeon yang emang ngindarin-ngindarin. Si murid-muridnya itu sesuai dengan cerita di animenya. Dan juga ada pertarungan-pertarungan yang emang kebanyakan lawan-lawan boss langsung sih ya. Kalau di story mode itu. Game ini seru. Dan game ini 3D. XRPG. Dungeon based. Yang mirip-mirip sama kayak Impact. Dan ini ya 3D skill-skillnya eye catching juga. Dan ini karakter-karakternya. Karakter-karakter yang diambil dari animenya. Dan juga ceritanya. Ceritanya itu misah. Jadi antara kita naikin level karakternya. Atau mendapatkan equipment-equipment si karakternya. Itu misah ya. Dari story mode-nya. Dan story mode-nya gak cuma dungeon-dungeon lawan musuh doang. Dan juga di story mode-nya itu. Full manual gak ada auto. Kalau misalnya yang short di ini. Dungeon biasa ini ada autonya itu. Tapi ya jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.